KELANTAN UNITED Ketahun itu yakin anak buahnya akan memberikan saingan dalam aksi malam ini. Kita kena faham pasukan JDT berada di tahap yang lain. Kedudukan mereka kini di atas dengan jaringan yang amat-amat besar. Tapi bagi kami, itu bukanlah faktor untuk mengalah awal. Kita akan bersaing dan berikan cabaran dalam padang. Jelas Nasrud Erwan kepada wartawan Astro Arena. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Dalam pada itu ketika ditanya mengenai rekod kemenangan besar 7-0 JDT ke atas Negeri 9 pada bulan Maret yang lalu, Nasrud Erwan telah memberi pesanan kepada anak-anak buahnya supaya mengekang JDT dari menjaringkan terlalu banyak gol. Kita kena realistik. Saya memberi pesanan kepada pemain-pemain agar jangan mengalah sebelum berlawan dan cuba sehabis baik. Apa yang kita nak ialah jangan terlampau banyak jaringan yang dihasilkan oleh pasukan JDT. Luah juru latih berasal dari Johor itu. Perlawanan JDT dan Kelantan merupakan satu-satunya aksi Liga Super yang akan dilangsungkan malam ini dan akan disiarkan secara langsung di Astro Arena Bola Saluran 803 dan juga Astro Go. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!